Halo teman-teman, setiap hari bersama kami, belajar sedikit lebih banyak pengetahuan. Sejak penyatuan pada abad ke-15, Spanyol telah menjadi kekuatan yang sangat kuat, koloninya tersebar di Amerika, sebagian Eropa dan Asia. Namun, Portugal, negara tetangga yang jauh lebih kecil, dengan hanya satu jalan keluar ke laut, tidak ditaklukan oleh Spanyol. Mengapa mereka mampu melindungi diri dari aneksasi Spanyol? Secara historis Semenanjung Ibria dikenal sebagai Hispania, dihuni oleh orang-orang, Selk, dan ditaklukan oleh Romawi dan sekitar 210 SM. Pada abad ke-5, Kekaisaran Romawi Barat telah runtuh, dan Semenanjung itu selanjutnya diserbu oleh suku-suku Jerman, suku Suefi, suku Vandal, dan akhirnya, Visigoth. Mereka menjadi elit di Semenanjung, dan tidak tertarik pada perdagangan. Di bawah pemerintahan, Visigoth, perdagangan didominasi oleh orang-orang Yahudi. Agama utama negara itu adalah Kristen. Pada abad ke-8, Mur, dari Afrika Utara di bawah dinasti, Umayah, menyerbu Semenanjung. Mereka dengan cepat menaklukkan sebagian besar wilayah yang sesuai dengan Portugal dan Spanyol saat ini. Namun, mereka tidak dapat sepenuhnya menaklukkan bagian utara Semenanjung. Di bawah kekuasaan, Mur, orang-orang yang tinggal di Semenanjung itu dikenal sebagai Al-Andalus. Mereka secara bertahap mengadopsi Islam sebagai agama resmi mereka. Pada abad ke-11, ketika dinasti, Umayah, melemah, kerajaan-kerajaan Kristen bangkit untuk berperang di bagian utara Semenanjung. Seperti, Aragon, Castile, dan, Navara. Teh, Visigoth, bangkit berjuang untuk menguasai daerah yang disebut Portugal. Afonso Henriquez menjadi raja pertama Portugal pada tahun 1139. Setelah itu, Afonso dan raja-raja berturut-turut menaklukkan tanah, Mur, di sepanjang pantai ke selatan. Pada 1279, ia memiliki bentuk teritorial yang sama seperti sekarang. Di daerah yang tersisa, kerajaan Aragon dan Castilea adalah yang terkuat, dan mereka menyatukan negara-negara tetangga yang kecil, dan menyerang ke selatan untuk mengusir, Mur. Pada tahun 1250, hanya Granada, bagian paling selatan Spanyol, yang masih berada di tangan muslim. Pada 1469, Ferdinand pewaris Aragon menikahi Isabel pewaris Castilea. Jadi kedua negara bergabung menjadi satu tetapi memiliki tentara dan hukum mereka sendiri. Bersama-sama mereka mengusir bangsa Mur terakhir dari Semenanjung itu pada tahun 1492. Pada tahun 1516, dua kerajaan secara resmi bersatu di bawah Raja Charles I. Namun, daerah ini hanya memiliki nama Spanyol dalam konstitusi 1867. Dengan demikian, Portugal pada dasarnya adalah kerajaan yang terbentuk sebelum Spanyol. Meski lebih kecil dari segi wilayah, namun dari segi kekuatan militernya setara dengan negara tetangga. Pada 1415, Portugal mulai menjelajahi dan menaklukkan koloni itu. Yang pertama adalah kota Couta dan Tangiers yang terletak di Afrika Utara. Berikutnya, adalah serangkaian wilayah yang terletak di dekat pantai Afrika, Asia Selatan, dan Amerika. Beberapa penjelajah terkenal seperti Vasco da Gama menemukan jalan ke India. Ferdinand Magellan berlayar keliling dunia dan Bartolome Dias berlayar keliling Afrika. Portugis mendirikan pelabuhan di koloni dan mendominasi perdagangan rempah-rempah. Mereka menjadi kekuatan global pertama dalam sejarah. Orang-orang Spanyol memulai ekspedisi mereka kemudian setelah mereka mengusir mur terakhir dari Semenanjung. Pada 1492, mereka membiaya ekspedisi Colombus ke Italia. Colombus berniat pergi ke Asia tetapi akhirnya pergi ke Amerika. Setelah dua bulan, dia pergi ke Bahama, tetapi mengira itu adalah Jepang. Pergi ke Kuba tetapi mengira itu adalah Cina dan akhirnya berlayar ke Haiti. Setelah itu, Colombus kembali ke Spanyol dengan membawa banyak produk yang tidak dikenal di Eropa, seperti kelapa, tembakau, kentang, dan cerita dalam perjalanan mereka melintasi samudera Hindia, sebenarnya samudera Atlantik. Dia dipuji oleh Raja Spanyol atas penemuan dunia barunya. Namun, Raja Portugis, John II, menyuarakan keberatannya, mengatakan bahwa Colombus berlayar di samudera Atlantik, ke Amerika. Di mana Portugal telah mengklaim kedaulatan, kedua belah pihak memiliki perselisihan, dan setelah banyak negosiasi, perjanjian Tordesilas ditanda tangani pada tahun 1494. Dengan demikian, Portugal dan Spanyol bersama-sama membagi dunia menjadi tiga bagian, masing-masing memiliki hak untuk mendirikan koloni di bagiannya sendiri. Sebuah peristiwa penting terjadi pada tahun 1578, Raja Portugis Sebastiao mengirim pasukan ke Maroko untuk melawan pemberontak, dan tewas dalam pertempuran. Dia tidak memiliki ahli waris. Jadi tahta diberikan kepada pamannya, Harry. Setelah kematian Henry pada tahun 1580, ia terus tidak memiliki anak untuk mewarisi tahta dan tidak menunjuk seorang penerus. Mengambil keuntungan dari kekacauan, Spanyol menyerbu dan menang. Raja Pilip II dari Spanyol menjadi Raja Pilip I dari Portugal. Selama 80 tahun berikutnya, Semenanjung Iberia hanya memiliki satu raja dan Portugal menghilang. Pada abad ke-17, kerajaan Spanyol dilemahkan oleh perang di koloni Belanda, dan perang memperebutkan wilayah dengan Inggris Raya. Memanfaatkan kesempatan itu, pada 1640, Portugis memberontak untuk merebut kembali tanah yang hilang dan mendeklarasikan kemerdekaan. Namun, baru pada tahun 1668 mereka diakui oleh Spanyol. Pada 1730, Portugal menemukan tambang emas di Brasil, dan kemudian berlian. Bantu kerajaan ini dengan cepat memulihkan sebagian besar kekuatannya setelah masa kolonial. Pada tahun 1762, Perancis dan Spanyol menginvasi Portugal karena negara ini menolak untuk bersekutu dengan mereka, dan bersahabat dengan Inggris. Musuh, persaingan kolonial dengan Perancis dan Spanyol. Hasilnya Portugal menang. Buku-buku sejarah mereka menyebutnya Perang Ajaib, karena menggunakan kekuatan kecil untuk mengalahkan kekuatan yang jauh lebih besar dari Perancis dan Spanyol. Pada tahun 1807, Kaisar Perancis Napoleon menyerbu semenanjung Iberia, menggulingkan Raja Spanyol dan menduduki Portugal. Ratu Maria I harus meninggalkan ibu kota Lisbon, pindah ke koloni Brasil. Selama 13 tahun berikutnya, Rio de Janeiro adalah ibu kota Portugal. Sejak saat pendudukan mereka, kedua negara bergabung dengan bantuan Inggris Raya melawan Perancis. Spanyol memperoleh kemerdekaan pada tahun 1813, dan merupakan monarki konstitusional. Portugal memperoleh kemerdekaan pada tahun 1821, dan menjadi republik pada tahun 1910. Setelah perang, kedua negara kehilangan sebagian besar koloni penting mereka dan secara bertahap melemah. Hingga Perang Dunia Kedua, kedua negara bersama-sama mempertahankan posisi netral. Saat ini, mereka berdua adalah anggota NATO dan UE, hidup rukun satu sama lain. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.